Halo guys, selamat datang lagi di channel Captain Review Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya Dan yang pasti selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, amin Oke di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang bergenre horror misteri Yang berjudul What Lies Below Dimana film ini nantinya akan membuat kita bertanya-tanya dan juga heran Dikarenakan filmnya yang sangat misteri Tetapi disini kita akan membahasnya secara singkat, padat dan juga berisi ya Mudah-mudahan nantinya kalian bisa mengerti Jadi di film kali ini akan menceritakan seorang pelajar berumur 16 tahun Yang mencari tahu tentang identitas asli calon ayah tirinya Dikarenakan dia merasa ada kejanggalan dengan laki-laki tersebut Sehingga dia menemukan fakta mengujudkan di luar nalar manusia Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe-nya ya Agar channel ini bisa berkembang Dan kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik dari Captain Oke tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbahasa basi lagi Kita langsung saja ke TKP Let's go Cerita bermula ketika diperlihatkannya sekelompok anak-anak Dan juga beberapa remaja yang sedang menunggu jemputan Dan mereka telah berada di sebuah camp itu selama 2 bulan dikarenakan ada kegiatan Dan terlihat seorang gadis yang berhubung 16 tahun Dia adalah Liberty Dan terlihat sepertinya Liberty sedang memperhatikan seorang laki-laki yang berada di situ Sepertinya Liberty menyukainya Tak berapa lama ibunya pun datang menjemputnya Ibunya Liberty adalah seorang ibu yang penyayang, periang, dan ramah Ia adalah Michelle Wells Di perjalanan pun mereka saling bercanda Dan melepas rindu karena selama 2 bulan tak bertemu Di tengah perjalanan Michelle pun menyuruh Liberty untuk menyetir mobil Dan itu membuat Liberty senang karena ia dari dulu memang menginginkan mengendarai mobil Namun karena usia masih di bawah umur Ia masih belum diperbolehkan Namun karena hari ini adalah hari bahagia Michelle pun mengizinkan Liberty untuk menyetir mobil Michelle pun mengatakan kepada Liberty bahwa ia mempunyai pacar Dan akan memperkenalkannya ketika sampai nanti Singkat cerita Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah kabin di tepi danau Michelle pun langsung memanggil pacarnya Namun tak ada sahutan Tak berapa lama muncullah seorang laki-laki dari danau Ia adalah John Smith Sepertinya Liberty terpesona dengan ketampanan John Mereka pun berkenalan Dan John pun memberikan Liberty sebuah hadiah gelang dari suku Napajo Setelah berkenalan Singkat cerita Mereka pun makan malan bersama Liberty pun bertanya bagaimana kalian bisa bertemu Michelle pun menjawab bahwa ia tak sengaja bertemu dengan John saat dia sedang membaca di luar kabin John pun menambahkan bahwa ia adalah seorang ahli genetika akuatik Dan disini ia sedang mempelajari beberapa spesies Liberty pun terkesan dengan penjelasan John Karena baginya itu adalah hal yang sangat luar biasa Tiba-tiba saja John pun tersedak dan hal itu membuat Michelle panik Dan disini Sepertinya ibunya Liberty sangat menyayangi John Dilihat dari caranya memperlukan si John Michelle pun memeluk John Namun hal tak terduga terjadi Tiba-tiba saja John menyentuh punggung Liberty Dan itu membuat Liberty terkejut Singkat cerita Liberty pun masih teringat dengan perlakuan John kepadanya Dan berpikir apa maksud dari semua itu Singkat cerita Liberty pun berjalan-jalan di tepi danau Dan ia pun ingin mengambil batu yang ada di sana Namun tiba-tiba Seekor serangga seperti kelabang menggigit tangannya Dan itu membuat ia kesakitan Dan disaat itu juga muncullah si John di tepi danau Dan John pun mengatakan bahwa gigitannya sangat beracun Dan ia pun meniup bekas gigitan serangga tadi Scene pun berpindah ketika mereka sudah berada di rumah Ketika Liberty sedang mandi John pun memeriksa keadaannya di Liberty Liberty pun menjawab bahwa ia baik-baik saja Dan menegaskan bahwa ia sedang mandi Namun bukannya pergi si John malah mendekati Liberty Dan melakukan tindakan aneh Dan Liberty tak menyadari keberadaan John Dilihat dari tingkah lakunya si John Sepertinya ia menyukai Liberty Hmm Dan John pun pergi dari tempat itu Merasa ada yang aneh Liberty pun memeriksa keadaan ibunya Dan mencoba melihat ke dalam kamarnya Namun ia melihat John dengan tetapan yang aneh Liberty pun langsung pergi dari kamar ibunya Dan ia langsung menghubungi temannya yang bernama Merli Ia pun meminta Merli untuk datang ke pondok kabin Dan ia juga mengatakan bahwa ibunya akan menikah dengan orang aneh Sengket cerita Liberty pun tertidur dan terbangun Karena ada cahaya berwarna merah Yang mengganggunya Karena penasaran Liberty pun mencoba melihat asa dari cahaya merah tersebut Dan cahaya merah itu berasal dari danau Dan ia juga melihat John disana Entah itu cahaya apa Dan berasal dari mana John pun pergi ke arah cahaya merah tersebut Dan itu membuat Liberty tambah heran dan penasaran Dengan hati-hati Ia pun memeriksa keadaan di mana cahaya itu tadi berasal Namun Tiba-tiba Ada sosok hitam yang berada di belakangnya Dan sosok hitam itu melakukan gerakan yang aneh Gimana? Kalian bisa lihat gak? Oke kita ulang ya Oke jelaskan Kita lanjut ya Sosok hitam itu pun mendekati Liberty Dan itu ternyata adalah si John Ia pun bertanya apa yang dilakukan Liberty di luar rumah Dan Liberty juga bertanya apa yang kau lakukan juga John pun menjawab bahwa ia tak tahu apa-apa Dan terbangun di luar sini Liberty pun kembali mengatakan bahwa Aku melihatmu masuk ke danau dan menuju ke dalam cahaya John pun membantah dan mengatakan bahwa bajunya kering Setelah berdebat John pun meminta Liberty untuk masuk ke dalam rumah Liberty pun masuk dan masih tidak percaya dengan si John Sin pun berpindah di siang hari Ketika Liberty sedang menunggu temannya Ibunya pun memanggil namanya Dan ia pun terkejut dengan keadaan ibunya Ibunya pun menyuruh Liberty untuk membelikannya obat di kota Tanpa pikir panjang Ia pun langsung pergi untuk membeli obat Namun Saat berada di apotek Ia pun tak sengaja melihat pria yang sangat mirip dengan si John Dan ia pun mengikutinya Namun ia dipanggil oleh pemilik apotek Karena belum membayar obatnya Hede-hede Dan laki-laki tersebut pun pergi Ketika sampai di rumah Temannya juga sudah ada di sana Dan ia pun langsung memberikan obat itu kepada ibunya Setelah itu Ia menemui temannya Dan menceritakan semua yang terjadi Merle pun terkajut Dan mencoba memberitahukan itu kepada ibunya Liberty Sebenarnya Liberty melarang untuk mengagudukan kepada ibunya Namun Merle tetap ngayal Singkat cerita Ternyata Liberty tertidur Dan ia pun menemui ibunya Untuk menanyakan keberadaan Merle Dan ibunya pun menjawab bahwa Merle sudah pulang Dan mereka sudah membangunkan Liberty Namun Liberty tidur terlalu pulas Dan ketika Liberty lagi santai di ruang tamu Ia pun mendengar sesuatu di atas rumah Karena penasaran Ia pun mencoba melihatnya Namun gelap Ia pun tak bisa melihat apa-apa Setelah ia masuk Terlihat seperti ada pergerakan hitam Entah itu John Atau makhluk yang lain Namun belum jelas itu apa Kalian bisa lihat gak Oke aku ulang lagi ya Lanjut Setelah di dalam rumah Ia pun mendengar rintihan suara ibunya Ketika ia lihat Ternyata ibunya sedang mantap-mantap Dengan si John Oke jangan gagal fokus ya Dan kita akan terfokus pada punggungnya si John Seperti ada sesuatu yang ada di belakangnya Liberty pun tambah yakin Bahwa John bukan manusia biasa Ia pun mencoba menghambungi Merle Namun tak bisa terhubung Dan ia mencoba menghubung ibunya Namun juga tak ada sahutan Namun ia mendengar suara dering handphone ibunya Dan ia pun mengikuti suara tersebut Dan suara itu tepat mengarah ke sebuah ruangan bawah tanah Dan ketika ia periksa Liberty pun terkejut Melihat ibunya terikat di dalam sebuah akwarium besar Dan sepertinya tempat ini adalah ruangan penelitiannya si John Tanpa pikir panjang Liberty pun berusaha melepaskan ikatan ibunya Tetapi tiba-tiba saja ada suara langkah kaki menuju tempat itu Liberty pun langsung bersemunyi dari tempat itu Dan terlihat ada sosok monster namun hanya terlihat kakinya saja Anehnya monster itu kembali dan memakai sepatu bot Siapakah dia? Ternyata ia adalah si John Fakta yang mengejutkan adalah John hanya memanfaatkan Michelle agar bisa mengandung anaknya si John Dan ternyata Michelle hamil Dan sebentar lagi akan melahirkan Waduh Bayi itu pun keluar namun ternyata bayi itu mati John pun marah dan langsung membawa mayat anaknya keluar Terlihat sepertinya bayi tersebut berbentuk seperti monster Liberty pun berusaha menghubungi polisi Namun ia terkejut ketika melihat mayat temannya yang bernama Merli Di dalam akuarium Dan tiba-tiba John pun datang dan langsung mencekik Liberty Tampak sepertinya John adalah sosok monster atau alien Liberty pun berhasil membuat John kesakitan Dengan serbuk seperti garam yang ia lempar Tanpa pikir panjang Liberty pun langsung membawa ibunya keluar dari tempat itu Namun ketika di luar sudah banyak sosok monster yang mengandang mereka Liberty pun akhirnya tertangkap dan pingsan Ketika terbangun Liberty pun sudah berada di suatu tempat Dan tempat itu ada banyak orang yang mirip dengan si John Dan terjawab sudah bahwa laki-laki yang ia lihat di apotek adalah John yang lain Oke lanjut John pun mendekati Liberty Dan ia mengatakan bahwa tak banyak waktu lagi Ia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya Yang berwarna biru Dan memaksa Liberty untuk menalannya Dan ia pun pingsan Ketika tersadar ia pun sudah berada di sebuah tempat yang sempit Dan tempat itu perlahan masuk air ke dalamnya Liberty pun berteriak meminta pertolongan Namun sepertinya bukan hanya dirinya yang berada di korban Terlihat ada beberapa orang yang sepertinya sudah menjadi kepompong Dan film pun berakhir Tamat Oke bagaimana menurut kalian guys? Seru gak? Secara keseluruhan filmnya bagus Banyak yang menyangka bakalan terjadi cinta segitiga antara mereka Namun faktanya tidak seperti itu ya Terus kekurangan dari film ini adalah Tidak diperlihatkannya sosok John asli siapa itu si John Dan bentuknya seperti apa Hanya kakinya saja entah ia monster atau juga alien Tak dijelaskan di film ini Namun dapat disimpulkan mereka adalah sosok alien Yang menyamar menjadi manusia sempurna Agar bisa berkembang biak dengan cara memanfaatkan rahim wanita Dan yang paling disayangkan adalah Pemeran utama yaitu Liberty yang tak selamat Alias harus lera menjadi wadah berkembang biaknya para alien tersebut Oke sampai disini dulu review kita ya Mohon maaf kalau banyak kekurangan Oke bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik dari Captain Oke sampai bertemu lagi Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya